Intro Apa zikir yang paling kumplit? Sholat Sholat itu zikir dalam keadaan wudhu Sholat itu zikir menghadap qiblat Dalam sholat ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih Ada syahadat, ada salam, ada sholawat Sholat ada ayat Quran, ada ruku, ada sujud Dan ada doa yang diapit oleh dua sujud Rabbik filni ampuni saya Warhamni sayangi saya ya Allah Wajburni cukupi saya Warufa'ni angkat derajat saya ya Allah Orang yang diangkat derajat oleh Allah Tidak bisa berbuat maksiat, sulit maksiatnya Apa lagi? Waruzukni, limpahi dengan rizki yang halal barokah Wahdini, tuntun pikiran saya, ucapan saya, sikap saya Tuntun ya Allah Wa'afini, wa'afini Sehatkan, sehat yang bisa jadi taat Karena preman juga sehat, jadi malak Tidak afiat Sehat yang jadi taat Ibu matanya sehat Ya kan? Apakah afiat? Ini pertanyaannya Banyakan mana? Baca Quran Atau baca WA Kurang afiat Wa'afu'ani Tahu bedanya Rabbik filni dengan Wa'afu'ani Kalau Rabbik filni itu dosa kita ditutup Sehingga tidak bisa dibuka siapapun Tidak bisa dibongkar Tapi di akhirat kita ketemu dengan dosa kita Hanya di hisabnya itu tidak dilihat orang lain Kalau orang yang tidak taat, kelihatan Tapi yang Rabbik filni ditutupi Tapi kalau Wa'afu'ani Dihapus Seperti pohon Dicabut sampai ke akar-akarnya Tidak ada lagi bekas dosa Atau telapa kaki Di padang pasir Ditiup Badai Tidak ada lagi bekasnya Orang yang sudah diampuni Allah Tidak akan ketemu lagi dengan dosa-dosanya Itu adanya pada sholat Makanya Semua sumber masalah itu Gara-gara sholatnya jelek Maaf ya Yang kurang zikir mah Sulit hidupnya tenang Karena hatinya dipenuhi oleh selain Allah Zikir terbaik itu adalah yang membuat hati Tidak berharap dari siapapun Selain dari Allah Makin banyak berharap kepada selain Allah Maka yang dipikirkannya pasti selain Allah Ibu Ibu Mau bahagia Jangan terlalu cinta kepada suami Cinta boleh terlalu Jangan Nanti Allah tidak suka Ada yang sudah meninggal suaminya Enggak Mana cung Ibu sudah berapa lama suami meninggal Maaf bu Suami ibu sudah meninggal 20 tahun yang lalu Ibu masih hidup Masih ya Masih ada rezekinya Berarti bukan suami ibu yang menjamin rejeki ibu ya Betul kan bu Tuh Makanya jangan terlalu cinta Dan suami mah tidak bisa menjamin ibu Buktinya 20 tahun suami meninggal Ibu tetap weh Hidup dan tidak ada rezekinya ya Jangan terlalu cinta sama suami Sebab suami ibu belum tentu Bukan belum tentu cinta Belum tentu panjang umur Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!